Sesudah mengelaku kepemeriksaan terhadap mantan dirut PTBA sama mantan Direktur Usaha BUMN di Sumsel tahun 2014, tim penyelidik Petsus Kejati Sumsel melaku kepenggeledahan di kantor PTBA di Muara Enim terkait kasus korupsi akuisisi saham PTBA. Dipipit langsung oleh asisten pidana khusus Abdullah Nordeni, tim penyelidik pidana khusus Kejati Sumsel melakukan kepenggeledahan di kantor PTBA di Muara Enim sama PT SBS. Penggeledahan ini dilakukan terkait pemeriksaan pihak penyelidik pidana khusus Kejati Sumsel jeruk kasus korupsi akuisisi saham yang terjadi di perusahaan negara yang bergerak di bidang pertambangan tersebut. Berdasar ke info rilis dari pihak Kejati Sumsel, tim penyelidik pidana khusus Kejati Sumsel melaku kepenggeledahan terkait pencarian barang bukti yang bersinggungan di jeruk kasus korupsi akuisisi saham di PTBA. Dari hasil penggeledahan selama 5 jam kurang lebih, tim penyelidik pidana khusus Kejati Sumsel ngaman ke beberapa dokumen-dokumen yang pacat di jadikan alat bukti. Selanjutnya, dokumen yang diaman ke digawa ke Kejati Sumsel untuk dipelajari untuk melengkapi proses penyelidikan. Sebelumnya, pihak penyelidik pidana khusus Kejati Sumsel sudah melaku kepemeriksaan terhadap mantan dirut PTBA sama mantan Direktur Usaha BUMN di Sumsel tahun 2014.